Halo anak-anak semuanya, berjumpa kembali dengan Ibu Guru Komang di hari ini, di hari Kamis, tanggal 24 Maret tahun 2022. Masih di tema kita, yaitu tema yang sama, yaitu tema alat komunikasi. Nah, pada kegiatan kita yang pertama, Ibu Guru akan mengajak anak-anak untuk usap abur gambar kentongan. Nah, yang perlu dipersiapkan yaitu buku gambar, pensil, gunting, spidol, dan juga crayon. Yang pertama, anak-anak menggambarnya terlebih dahulu ya, gambar kentongannya. Ingat anak-anak belajar sendiri ya, menggambarnya, gambar kentongannya ya. Nah, digambar dulu menggunakan pensil, dan di tebali menggunakan spidol. Ingat gambar pelan-pelan ya, gambar kentongannya. Anak-anak belajar sendiri ya, untuk menggambarnya, gambar kentongannya. Baik, menggunakan buku gambar, kalau habis buku gambarnya, boleh menggunakan kertas APS ya. Karena di sini anak-anak mengguntingnya, sebaiknya anak-anak menggunakan kertas APS ya. Ingat pertama, digambar dulu gambar kentongannya. Sesuai dengan kemampuan, anak-anak menggambarnya ya. Setelah digambar, kemudian diwarnai menggunakan crayon, ataupun menggunakan pensil warna, sesuai dengan warna kesukaannya anak-anak, dan sesuai dengan pensil warna, ataupun crayon yang anak-anak miliki ya. Nah, di sini ibu guru menggunakan warna krem ya, untuk kentongannya. Kentongannya, dikombinasikan dengan warna hijau ya. Setelah anak-anak nanti menggambarnya dan mewarnainya, baru nanti digunting ya. Dan sekali lagi, guru jelaskan, kentongan merupakan alat komunikasi tradisional, dimana sekarang pun masih digunakan ya, pada banjar-banjar, untuk misalnya kita ada rapat, itu istilahnya bahasa warnanya sangkep ya, akan menggunakan kentongan ya, untuk memanggil masyarakatnya untuk berkumpul ya. Nah, setelah diwarnai, setelah digambar yang pertama, diwarnai, yang ketiga kita mengguntingnya. Ingat, anak-anak mengguntingnya pelan-pelan ya, biar tidak tangannya nanti kena gunting ya. Nah, digunting pelan-pelan, yang rapi ya, setelah digunting, baru ditempelkan kembali pada buku gambar ataupun pada kertas APS-nya ya. Ingat, kegiatan kita yang pertama, pusat abur gambar kentongan. Nah, setelah digunting, di sini ibu guru menempelkan pada kertas APS-nya, nah, ditempelkan, ditekan ya, anak-anak ya. Langsung, kita menggunakan jempolnya, ditarik ya, biar mau keluar. Warnanya, nanti kita tarik pelan-pelan, gambar kentongannya. Nah, ingat, perhatikan videonya, bu guru? Jadi, inilah kegiatan kita yang pertama. Nah, untuk kegiatan kita yang kedua, di sini kita akan belajar menarik garis sesuai huruf, membentuk gambar APS-nya. Mohon kepada mama dan papa, menuliskan terlebih dahulu ya, boleh pada buku gambarnya boleh, pada buku tulisnya juga boleh ya. Ditulis dulu hurufnya A, B, C, D, sampai dengan huruf yang terakhir T ya. Nah, membentuk amplop ya, nanti putra-putrinya atau anak-anak yang menarik garisnya. Perhatikan videonya, bu guru. Mohon kepada mama dan papa, membuat terlebih dahulu huruf-hurufnya dari huruf A sampai dengan huruf T yang membentuk amplop. Nanti anak-anaknya yang menarik garisnya dari huruf A sampai dengan huruf yang terakhir, di sini huruf T ya. Perhatikan tangannya ibu guru pada videonya. Nah, ibu guru sudah sampai dengan huruf K, R, S, dan yang terakhir huruf T. Jadi amplopnya ya, itu kegiatan kita yang kedua. Untuk kegiatan kita yang terakhir, di sini mengurutkan angka dari angka 1 sampai 15 ya. Pada majalahnya, pada majalah terampil menulis angka dan membilang halaman 21. Dibaca dulu petunjuknya. Isilah kotak yang kosong dengan angka dengan lurutan 1 sampai 15. Kemudian, warnanya gambar dan sebutkan manfaat dari televisi itu. Nah, tugasnya anak-anak di sini cuma untuk mengurutkan angkanya dari angka 1 sampai dengan angka 15. Diisi pada kotak yang kosong. Yang kosong diisi angka apa selanjutnya setelah angka 1? Setelah angka 2. Setelah angka 2, angka berapa anak-anak? 3, habis 3, 4, habis 4, angka berapa? Begitu seterusnya. Nah, demikian anak-anak kegiatan kita pada hari ini. Sampai jumpa di kegiatan berikutnya. Dadah!